Intro Hai, welcome to 3 Minutes Political News edisi 14 November 2019 Berita pertama mengenai bom bunuh diri di Mapol, Restamedan Kejadian kemarin pagi memberikan dua fakta penting Yang pertama bergesernya sasaran terorisme ke kepolisian Yang sebelumnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan asing Seperti warga negara asing ataupun fasilitas asing ke kepolisian Polisi menjadi target 10 tahun terakhir karena dianggap sebagai pemburu teroris Dan ini berkaitan dengan aktivitas detasemen 88 Yang kedua, pelaku bom bunuh diri adalah lone wolf Lone wolf adalah individu yang terpapar radikalisme Mereka belajar sendiri, mereka merencanakan sendiri dan melakukan eksekusi sendiri Hal ini lebih berbahaya daripada jaringan terorisme Karena tindakan dan aksi mereka bersifat sporadis dan sulit dideteksi Berita kedua tentang seruan Jokowi untuk mengubah mental koruptif Hal ini dikemukakan Jokowi kemarin di Bogor Di depan ribuan pimpinan daerah se-Indonesia Jokowi di sana meminta dukungan para pimpinan daerah Untuk mendukung agenda nasional Mereformasi regulasi dan birokrasi yang menyulitkan Dan juga mengubah mindset dan mental koruptif Hal ini perlu untuk selalu diingatkan Karena berdasarkan laporan KPK Sejak 2002 terdapat 122 kasus kepala daerah yang ditangkap oleh KPK 49 diantaranya masuk BUI Dan sisanya dijerat berdasarkan pengembangan kasus Berita ketiga tentang konsistensi KPU Melarang XMAPI menjadi calon kepala daerah Salut kepada KPU yang konsisten memasukkan poin ini ke dalam PKPU Yang menjadi pedoman bagi Pilkada 2020 Saya yakin sebagian besar dari kita Sepakat bahwa rakyat harus diberikan pilihan figur-figur terbaik Menjadi pemimpin daerahnya Mereka yang mempunyai visi dan komitmen yang jelas Mereka yang mempunyai moral dan etika yang baik Dan mereka yang mempunyai rekam jejak yang bersih Sebaiknya wacana ini tidak perlu dimunculkan lagi Di masyarakat oleh DPR maupun pemerintah Karena kita perlu belajar dari kasus Bupati Kudus M. Tamsil Yang pernah ditangkap karena kasus korupsi Dihukum menjalani hukuman Setelah lepas kemudian mencalonkan diri Terpilih kembali Dan kemudian bulan Juli lalu Ditangkap oleh KPK lagi Karena kasus jual-beli jabatan Demikian 3 Minutes Political News hari ini Selamat bekerja Tetap semangat Dan sampai bertemu besok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!